Oke guys, disini kita ada terima servisan printer Epson L120 dimana permasalahan printernya yang sudah terbiasa seperti ini yaitu blanking hijau orange ini suatu masalah printer yang sangat umum di setiap printer Epson bahkan printer Canon juga punya permasalahan seperti ini oke, jadi di layar juga menunjukkan pesan error servis requit seperti ini ini pertanda bahwasannya printer ini harus kita reset menggunakan aplikasi reseter oke, sebelum kita mulai yang perlu kita persiapkan adalah aplikasi reseter untuk melakukan reset printer ini kita terlebih dahulu menghapus history print yang terpakai di printer ini kemudian kita buka aplikasi reseternya setelah aplikasi reseter kita buka oke, sekarang kita pilih select kemudian pilih port printer terpasang di USB mana port mana, kemudian oke kemudian partisular enjuice mode kemudian wastingpad printer kemudian berikan centang pada mainpad counter klik check setelah itu centang kembali mainpad counter initial is kemudian oke proses baru klik oke disini kita disuruh untuk mematikan printer terlebih dahulu disini kita disuruh untuk mematikan printer sekarang printernya kita matikan kita matikan printernya setelah printer mati kita klik oke kita klik oke di aplikasi reseter kemudian kita hidupkan kembali printernya oke, kita hidupkan kembali disini kita bisa lihat printernya sudah tidak ada lagi blinking orange nya printer sudah standby normal seperti ini ini pertanda printernya sudah siap kita gunakan untuk melakukan pengeprinan seperti biasanya semua tutup aplikasi reseternya sekarang kita lakukan print test pack kita coba untuk mengeprin dengan print test pack melalui printer properties kita coba ya untuk melakukan print test pack oh iya mohon maaf kertas baru saya pasang oke disini kita bisa lihat bahwasannya printernya sudah berjalan dengan normal oke semoga video tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua di rumah dan jangan lupa klik like share dan subscribe bye